Oke guys, selamat datang kembali di E4 Dan gue udah punya semua DLC sekarang Dan kita hari ini akan main sebagai Grenada Gue kemarin minta opini kalian Mau bisa team atau Grenada dan gue ngerasa Kalian mau Grenada Dan kalian itu seru, jadi ayo kita langsung aja Of course kita main Ironman Modenya normal ya Ya normal, historical dan lain-lain Dan Kita pilih Grenada Ironman, jadi kita gak bisa Balik-balik kalau kita membuat mistake Dan let's go aja guys Kita adalah Grenada Jadi Grenada posisinya Tidak baik Kita adalah orang-orang muslim terakhir Di Di Spanyol Di Iberia Kita punya beberapa musuh Yang sangat besar yaitu Castile, Aragon Dan Portugal Mereka semua mau Islam keluar dari Keluar dari Area Iberia ya Dan teman-teman kita Agak jauh Morocco Mau jadi teman kita Dan juga Ottoman Gua hope bisa jadi teman-teman kita Jadi Gua akan langsung aja improve relation Walaupun Ketanya Agak Jauh ya Kita juga ada sebuah disaster Yaitu War of Succession Karena King kita Statisinya 1-1-0 Jadi itu tidak baik Gua merasa bahwa Satu hal yang penting Untuk kita stay alive Adalah kita membuat sebuah net Of Aliansi Yang kita bisa gunakan Untuk gelut lawan Portugal dan Castile Gua juga Karena Tlemsen Gak suka sama kita Gua akan mencoba Ekspansi ke Tlemsen Agar kita bisa lari Dari Provinsi Iberia ya guys Gak perlu rival Portugal dan Tlemsen Jadi kita langsung aja Dan Untuk sekarang Merchant kita free Mari kita lihat trade-nya Kita perlu Trade di Seville ya guys Jadi gua akan Taruh Merchant disini Untuk transfer Dan taruh Satu lagi ke Safi Untuk transfer juga Transfer Oke Jadi kita Uangnya Uangnya tidak begitu bagus Gua akan langsung Disable fort Soalnya gua gak ngerasa perlu Kita mulai dengan Beberapa tahun Beberapa tahun terus ya Jadi 5 tahun kita bisa free Dari Castile Dan juga Orang-orang ini Dan gua gak ngerasa Bahwa Ada orang yang mau jadi temen kita Selain orang-orang muslim At the moment Kita bisa dilihat disini Diplomasi Bentar Gimana ya Nanti dah Gua juga mau Buat Taxation policy Tax modifier Diplomatic reputation Gua gak Gua gak begitu perlu Gua ngerasa Kita core creation cost akan Membantu Jadi Gua akan mulai itu sekarang Dan gua akan mulai Dengan Membuat aliansi dengan Moroko ya Jadi hopefully kita bisa Membantu each other Kita mulai dengan 6.000 unit Gua gak ngerasa bahwa Gua mau Sebuah cavalry Karena mahal Gua akan Membuat Archer 4 Dan gua gak akan Membayar troops gua ya Guys Jadi Dan kita Mulai dengan Moroko alliance Oke Gua akan Menaruh trade ship Disini Protect trade Di Sevilla Oh Gua akan Nunggu merchant gua Sampai dulu Actually Dan katanya Ottoman Masih Post 29 Jadi hopefully Itu bisa naik Later Gua akan Naruh gua Sebagai friendly Oh Oke Gua juga akan Naruh Provinces of interest Untuk sekarang Di Clemson ya guys Jadi Disana ya Clemson Oke Kita juga mempunyai Sebuah mission 3 Yang sangat bagus Sebenernya Mana ya Disini Kita akan Kita bisa dapatkan Beberapa Klaim Di Andalusia Jadi disini Dan ya Gua juga bisa mendapatkan Banyak hal positif Disini Tentang Ulama Ngetin Estet Juga kita bisa Membuat Diet Terus Generalship Dan juga Military Power Guys 150 Military Power Bagus Ulama tadi Misinya gimana tuh Gua mau dapetin Sekarang Actually Stability 2 Oh Jangan lah Merchant Gua kasih Gua gak perlu sih Jadi gua minta Gua minta uang aja Dan Adwin support Gua gak begitu Perlu sekarang Jadi ya Kita juga dapet general Dan dia One to one Oke Gak begitu bagus Tapi ya Gua bisa apa Merchant kita udah nyampe Oke Jadi kalian harusnya udah bisa Protect rate Di Shafi Atau di Bentar Refresh dulu Dutunance Oke Shafi aja Network Di Tlamsen 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 Belum mau jadi temen kita Feels bad man Tlamsen juga belum mau jadi temen kita Tapi hopefully kita bisa mematuhi itu dengan Mendapatkan land dari Tlamsen ya Soalnya kalau Udah gitu mungkin kita agak lebih deket sama Tlamsen Saat kalian udah bisa move Gua akan Move kalian bareng Together Watch dulu Jadi ya Situasi kita gini Sekarang gua gak bisa Maksakan benak hal Gua akan Nunggu Spline Network Knight Terus kita langsung aja Declare Lawan Tlamsen ya Walaupun kita gak ada Belum ada favor Dengan Moroko Atau kita bisa memberi Memberi mereka land sih sebenernya Be quick Yang inline gua gak apa-apa Gua kasih aja Gua mau Akses ke mezab Tapi Oh Oke Troopsnya bareng aja disana Gua mungkin juga akan Gua cuma perlu satu claim Jadi mungkin gua cuma Dapet 20 Spline Network Dan gua langsung keluar aja Jadi gua akan Mulai dengan Minta Spine Network Eh Minta Military Access Disana Di Moroko Saat Spine Network udah 20 Soalnya gua mau keep Alliance Eh keep Improving dengan Ottoman ya guys Sepertinya Surader of Maine Gak jadi Jadi France Men attack England ya guys Military power Untuk Percantilism Gua mau military power Untuk mulai Percantilism Penting Tapi gua gak ngerasa Bahwa ini akan Mematuh kita dengan Banyak sekarang Soalnya Trade kita belum Naik Dan gua gak ngerasa Bahwa trade kita Akan menjadi penting Sampai Mungkin Berapa ratus tahun Jadi apakah Goldy Campion ini Gua mau Mengelarkan Mission 3 Di sini ya guys Jadi gua Akan Merestore Al-Andalus Jadi Semua hal disini Akan jadi punya kita guys Kayaknya Spine Network Udah mau keluar Jadi abis mati ini Gua akan Membayar Troops gua Dan kita akan Mulai bersyap-yap Untuk war guys Hal yang bagus Untuk Tentang menjadi Negara muslim Adalah kita Punya view Kesini ya guys Jadi ya Kita bisa langsung Lihat aja Indonesia dan lain-lain Dan mati ini kelar Kita bisa membuat Spine Network Gua akan mengambil Dahra Kita Pullback Kita minta Military akses Ke Moroko Dan kita Langsung aja Mulai Untuk Bersiap-siap War ya guys Yuk kita Pindahin Alm Troops Kita kesana Gua akan Buat statistiknya Tlemson Tlemson Mempunyai 10.000 men Tapi itu oke Karena Kita ada 15.000 dari Moroko Dan juga Vassal nya Jadi kalau Kita lihat disini Kita mau War Jared dan Fezan Tapi mereka kecil Jadi itu gak apa-apa Gue akan kasih land Dan mereka siap War Oke Nanti kita siap-siap Grup kita dulu Dan Fort mereka Dimana ya Fort level Oke Di Dahra doang Jadi kita bisa Mendapatkan Mendapatkan banyak Mendapatkan banyak Apa namanya Banyak War score Dengan mengambil Dahra Gue juga mungkin Akan mengambil Jared sebagai Vassal Karena Disini Walaupun dia gak punya Core Tapi dia bisa Ekspansi ke Tunis ya guys Jadi Kita let's go aja Kita nungguin Chips kita ready Trip chip Wah Gue mau balik sih Sebenernya Tapi 11 Mereka punya 4 kali Jadi Gue gak mau Kalian Reboot Jadi Karena kalian ready Ayo aja Kita langsung War Kasih mereka land Declare Dan Yang penting Kita punya Coastal ini ya guys Coastal zone Jadi Kita punya Jauh lebih banyak Men Dan harusnya kita Bisa menang Dengan gampang Gue mau make sure Bahwa gue punya Semua Coastal Provinsi Yang gue mau Dan Kita udah punya Misi kelar Yaitu Morocan Thais Moral of Armies Oke Ya Extra Moral of Armies Dan kita bisa Insult Dan akan Dapatkan Banyak hal U30 Seuta Oke Gue bisa Insult sekarang aja Biar langsung Dapat Permanent Claim Jadi Gue akan Insult Dan Gue gak ngerasa Bahwa itu Perlu Jadi Gue akan Insult Dan itu Melarin misi itu Dan kita mendapatkan General yang bagus Dan kita bisa Mengambil Beberapa hal Dari Aragorn Dan juga Ambil beberapa hal dari Castile Oke Jadi kita punya General yang bagus ya guys Mana itu 4-1 Feels bad Tapi kita sekarang punya Banyak banget Claim Jadi itu hal yang bagus Tentang Mission 3-nya Granada Dan walaupun General kita belum bagus Gue ngerasa Gue bisa Melakukan Beberapa Siege Dengan Vip Siege Walaupun Kita gak punya Shock Kita harus Ngerate disini Moroko mau Provinsi apa Mereka mau semuanya Oke Gue akan occupy Oh gue perlu ke sini Sini sih Mereka masuk dari atas That's okay Karena gue akan Gue akan memberi mereka Hal-hal ini sih I don't mind Gue juga mungkin akan Backstep Moroko ya guys Jadi Itulah Situasinya nanti Masalahnya Mereka akan Naik kesini Tapi Karena Moroko mau Fight mereka That's okay Dan ya Go Gue gak akan bantu sih Sebenarnya Salah I don't really care Dan Yap Oke Stack wipe Bagus-bagus Jadi kita bisa sekarang Langsung spread aja Karena kita punya Udah punya Provinsi itu Gue gak bisa kesana Bisa gak kita kesana duluan Oke Nice Mereka drop siege nya Jadi kita bisa Jadi Oh Oke Oke Jadi kita akan Maka build cost line aja Hopefully Dan ya Kita adalah Leader oleh Siege ini Jadi itu hal yang bagus Bisa gak ini Di one shot Clamp sand Gak bisa Jadi kita harus Lift mereka dengan Satu provinsi Yang gak guna Tunis katanya Mau attack Tapi gue gak mau Membiarkan itu terjadi Jadi gue akan Lift up 1000 unit disini Dan yang lain Gue akan ship Kesini ya Jadi gue akan Shipkan kalian disini Hopefully kita masih Siege leader Iya Kita masih Siege leader guys Jadi kalian gue taruh dengan Arm Jender yang satunya Dan gue Kalian akan kesana guys Jadi kalian divide Sekarang bisa attack Ke Wehran Karena mereka Army nya Turun ke Tafilaut Dan itu 12.000 Full army mereka ya guys Jadi mereka gak bisa Apa-apa Kita punya pretender Jadi itulah Makanya itu War succession guys Retender yang mau apa ini Yusuf Nasrid 434 Strong claim Ayo sih Gue mah Jadi ya Kita langsung aja Disable fort Jadi biar Kita membiarkan mereka Kita mempunyai Kita bisa juga Assault Tapi gue gak akan Melakukan itu Karena mahal 18 November Oke Dan yang lain Bisa juga ikut Sekarang Kita ambil dahra Oh no Tunis Nah ini problem ini guys Jadi gue akan langsung aja Attack kesana 13 12 No Kita telat sehari Oke Jadi mereka mulai Switch dahra Jadi gue gak bisa Ngambil dahra sendiri guys Kayaknya ya Gue bisa sekarang Tapi mereka gak bakal mau Karena gue gak punya fortnya Jadi kita gak belum bisa Lakukan apa-apa Dan gue gak bisa Kemana-mana Gue bisa mulai Attack Fezan Dan karena army Mereka disana Gue akan lakukan itu Jadi kalian Sebenernya Langsung aja Lanjut kesana Agar kita bisa Cepet Ngelarin war ini ya guys Jadi Fezan Hopefully mereka gak attack Jadi abis Oh Oke Mereka attack Lari Lari Gak bisa Oke Hopefully army gue gak mati Jadi kalian langsung Back aja kesana Kalau abis ini kelar 19 Oke Kabur-kabur guys Oke Yang penting Army kita gak mati guys Tapi sangat sekali Tunis udah langsung Attack ya Jadi kita udah Memenangkan itu Use of Ultimatum Gue mau Yang ini sih Jadi That's ok Termin gue agak Together dulu Kita bisa attack Kuarsenis Yang punya si siapa ini Gue Oke good 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 Dan kita bisa jalan aja Ke Oh Ini bisa Kita bisa jalan ke Oh gak bisa Oke Karena kita gak bisa lewat Oh Kita gak punya Fortnya Oke Jadi gue bisa ngambil Oh Gue bisa ngambil Dahra Oke Oke Gue cuman mau Ngambil ini Buat diri gue sendiri Ini juga gak apa-apa sih Ini punya kita kan Ya Oke Dan gue akan kasih Ini kepada Moroko Oh Oke Gue akan kasih ini ke Moroko Favornya Oke Oh Gue ambil ini baterai sendiri ya Oke Gue akan Kasih Castier Kepada Moroko Oh Moroko udah stock mounted Oke Oke Gue akan kasih Tala Imran Ke Moroko guys Jadi Kita langsung aja Melakukan ini Trustnya Masih slow Masih slow Karena kita gak bermanakal Untuk diri sendiri ya Gue bisa kasih ini ke Moroko juga sih Oke Minus 5 trust Minus 5 trust This is okay I think Ya Kayaknya ini oke Minus 5 trust Soalnya ya Gue ambil disava lagi Oh gue ambil uangnya juga Oke Dan sekarang Tunis juga gak bisa Gak bisa ngambil apa-apa Akhirnya Jadi itu hal yang bagus Dan gue sekarang punya Akses kepada Mezab Jadi gue langsung aja Karena mereka lemah Gue akan mark mereka Sebagai Provinsi of interest Dan gue akan mark ini Sebagai tidak Oke Gue mau ambil semua ini Oke Jadi gak bisa bikin core Tapi karena ini Lagi di siege Gak bisa Oke Gue benar separatis Gue akan Oh oke Setelah ini Udah kalah jadi core Gue bisa membuat Yang lain Sebagai Core ya guys Akan ada revolt Tapi gak apa-apa Karena mereka Lemah 10.000 Dan 7.000 Oke Dan warna gue Masih suka sama kita Masih Oke Dan karena otomers Sekarang udah 100 Relation Mereka friendly Dan kita bisa Langsung aja Alliance guys Jadi harusnya Ini kalau Terasa mereka high Kita bisa Kita bisa Apa namanya Kita bisa Dibantu Saat Kastil akan Attack kita ya Kita juga bisa Invest color Tapi gue gak akan Lakukan itu sekarang Jadi ya Itu adalah Start yang bagus Untuk kita Kita mempunyai Teritori yang baru Sekarang Dan kita Bisa mulai Dengan Tunis Posisinya Karena mereka Belum punya teman Jadi kita bisa Mulai dengan Melemahkan Tunis juga ya guys Jadi kita akan Build spy network Disini Dan Juga Dipes up Oke Kita gak punya uang Builds badman Karena fort maintenance Kita tinggi Gue gak mau yang Dahra sih Fort dahra gak guna Jadi gue langsung aja Destroy Dan Apalagi nih Corruption Fleet maintenance Army maintenance Fleet kita harus digunakan Jadi langsung aja Protect trade guys Di Sevilla Oke Jadi harusnya keuangan kita Agak lebih stabil Saat arena itu Dan ini Kalau udah kelar Jadi Core Core Senis Nanti Terry Bisa kita bikin core ya guys Jadi keuangan kita Lebih baik sekarang Yay Dan bentar lagi Nation kita Collapse Dan After that Kita penyaking yang bagus Jadi ya Hal-hal positif Dimulai Campaign ini Extra war Extraction Gak apa-apa Karena gue Mau orang ini ya guys Yusuf Nasri Nanti gue ngerasa Akan menjadi Paling bagus Karena Dia adalah Alam 343 Gue cuman harus Make sure bahwa Separatist yang ini Gak akan Pop ya guys Jadi mereka Belum aktif Revolt Jadi itu gak apa-apa Ini Yusuf Nasri Mau menjadi King kita Tapi ya Oke There you go Jadi mereka Bentar lagi Break country 23 bulan Ottomans Oke Influence nation Kita mendapatkan Satu menar point Extra Jadi kita mendapatkan Extra dari Dari ottoman Ini Apa military power Itu yang bagus Terus sama Kassil up Tapi hopefully Kita gak akan diserang Kalian juga bisa Rest sekarang Karena udah Kelar war nya Gue lupa Dan setelah Malaga fall Kita harusnya bisa Bisa Men install Yusuf Nasri Jadi dia 343 Statistiknya Jauh lebih bagus Jadi 1-1-0 Jadi Ini fall Dan 75% 19 bulan Jadi mereka tinggal Occupy Malaga Dan itu Beberapa Poin ekstra Untuk mereka Apa ini Terlalu Masih Teman Tunis Tapi Tunis Gak bisa Ambil Apa-apa Jadi itu Hal yang bagus Dan Karena Tunis Lagi At war Mereka gak bisa Dapat teman Baru Guys Gue bisa Call in Siapa ya Di war ini Mungkin Belum bisa Oh Kita mendapatkan Subsidi Dari Otoman Sangat Bagus Guys Loyalty Dari Amir Atau Merchan Merchan Soalnya Gue bisa Minta Uang Dari mereka Nanti 17 17 17 17 17 17 17 Kalau mereka Pindah ke sana Oke Berarti sekarang Harusnya kita Fall Negara kita Kepada Rebel Yap Dan Bentar lagi Harusnya kita Bisa Mendapatkan King baru Berarti Next month Kita dapatkan King baru Yay Nation collapsed Kita mendapatkan king yang bagus Dengan strong climb 343 Dan sekarang kita dapat legitimasi dan stability Kita mendapatkan misi juga Rute pretender, main power recovery speed Restore face to the throne Oke harusnya kita bisa mendapatkan itu dengan gampang Jadi dapat extra main power Kita juga bisa mulai dengan Apa nih Port ya Ya harusnya Oh bukan bukan Mana sih ini ya part of our king Ulema control dan stability Kita dapat base tax Oke kita bisa mendapatkan itu sekarang Jadi gue tinggal Kita juga bisa mendapatkan ini Last address missionary strength Oke Jadi kita bisa melakukan misi Ini Dengan memberi ulema control Jadi sekarang control mereka adalah 20% Eh Ulema control offline Oh sekarang 0% ya Iya oke Nanti gue tinggal kasih core-core gue kepada ulama ya guys Bukan yang ini Malaga silahkan kepada ulama Dan sekarang gue tinggal ngasih ini Ehm Gibraltar Jabal Tarik Dan harusnya misi ini Tinggal ngasih Minta stability lagi Gue ngasih stability 1 Dan kita mendapatkan Base tax dan main power di Granada Jadi dari 4 class development Kita Dapat 20 guys Jadi yay Hal yang bagus Hal yang bagus Ehm Dan sekarang Uprisingnya agak low Low chance Karena Ehm Kita udah lebih stabil negaranya Kita mendapatkan Last aggressive expansion Jadi itu hal yang bagus Gue siap buat lawan Mezab sekarang Mereka teman dengan Jared Tapi Jared juga lagi sibuk Jadi gue langsung Fabricate claim aja Pull kalian Dan juga tunis Um tunis Fabric Fabricate claim dimana ya 13 development Oke Kita langsung aja disini Oke Pull kalian Dan karena tunis lagi sibuk Walaupun mereka punya 19.000 regimen Mereka lagi war dengan Tlemsen Dan sehat semua orang ini Jadi Tlemsen punya Berapa orang sekarang Tlemsen 2000 Tapi Fezan Punya 6000 Dan Siapa ini Jared ya Jared punya 5000 Jadi itu banyak orang Untuk Untuk diglut sama tunis Di waktu yang sama Jadi gue akan siap-siap War lagi Gue juga punya Extra Amunit sekarang 1000 disini Dari Ehm Dari rebel Gue akan juga Fokus Admin Misalnya gue perlu Banyak admin Dimulai game ini Kayaknya Gak ada yang mau Ikut gue gelut Gak ada yang mau Gak ada yang mau ikut Gue gelut lawan Tunis ya Otoman gak mau Walaupun gue kasih land Tapi gue bisa Attack Mezab dengan gampang Dan kayaknya itu Hal yang lebih profit Daripada gue Attack tunis sekarang Mezab 4000 men Jadi gue bisa langsung aja Kill mereka Karena Jared gak mau ikut Jadi kita langsung aja Di clear war Gue cuma punya 4000 1 2 Oke Itu lebih bagus Untuk combat Togord Mau attack Mezab juga Tapi gue lebih cepat Dari mereka Hopefully Kita bisa drop 1000 Oh gak usah Ini aja Jadi kita Expansi dengan agresif Dari awal Oke Langsung step wipe Dan kita mendapatkan Infantry keempat ability Jadi Gak juga dia King yang bagus Dan yang Tapi dia juga General yang bagus Sekarang Gue juga bisa Siap-siap Berlawan Togord Dia cuma temeran Sama Fezan Dan Fezan Lagi sibuk sekarang Jadi yap Gue juga mau Improperation dengan Mamluks Gak juga sih Soalnya Ottoman adalah Teman mereka Gue juga perlu Improperation dengan Musuh-musuhnya Castile Tapi itu adalah England Dan dia agak jauh Dan gue udah temeran Sama Morocco Jadi gak perlu Gue bisa lanjut Bikin Spiner work Di Tunis Tapi gue Belum mau Bawa lawan Tunis Karena gue lagi sibuk Jadi gue akan Ngelarin Mezab dulu Untunis Punya 17.000 men Ya guys Apakah mereka Losing Gak Mereka lagi Winning Tapi ini adalah Waktu yang tepat Untuk attack Tunis Sebenernya Karena Mereka Gak bisa bikin Ally Saat mereka Lagi Amat War ya Jadi Jadi gue harus Pikir-pikir Dulu Guys Gue juga Punya Dua Arms Lut Jadi gue akan Bikin Galley Soalnya Galley Sangat penting Di Mediterranean Oh Kenapa gue Bikin dua kali Di sini Satu Oke Recruit Buildship Galley Sebenernya gue Looseiler juga Untuk melakukan Trading Ini Anjay Trading Tapi ya Gitulah Ini akan keluar Tanggal Februari Tahun depan Jadi itu Hal yang positif Kita bisa Memulai Coring Ini ya guys Jadi itu adalah Hal yang negatif Karena kita Cuma punya Koneksi Satu Provinsi Kita harus Nunggu Waktu yang lama Untuk Mulai Gengkor Tapi itu Gapapa Tegur Punya temen Siapa nih Fezan Fezan mau ikut War Mau mereka Karena mereka Belum Di Occupy Ininya Apa Capitalnya Jadi gue bisa Menggunakan Opportunity Dengan Untuk Mengexpand Kepada North Africa Ya Dan gue Harusnya Look for Opportunity Untuk Backstep Morocco Jadi kalau Fasalnya udah Mau Independence Gue akan Langsung Attack Hopefully Ottoman Trustnya High guys Jadi Mereka akan Defense kita Jadi sekarang Hal satu-satunya Yang Membuat Kassel Tidak menjarang kita Adalah Kita punya Ottoman Alliance Jadi kita Taruh Satu Seribu Orang Disini Untuk Nge-loot Kita Nge-loot Agak Banyak Di Mazab Tapi Lootnya Udah Kelar Jadi Disini Sebenernya Gue Cuma Puh 4.000 Jadi Gue Akan Taruh 4.000 Dan Yang lain Bisa Balik Kesini Gue Akan Ambil Siege Master Gue Biar Ini Lebih Cepet Kelar Jadi Kita Membuat Profit Karena Kita Lagi Nge-loot Hal Yang Banyak Banyak Dan Juga Kita Bisa Mendapatkan Subsidi Dari Ottoman Jadi Itu Hal Yang Positif Dan Kita Bisa Membuat Uang Dengan Banyak Sebenernya Gue Tidak Mau Trade Ship Ini Jadi Gue Akan Taruh Kalian Disana Dan Gue Akan Mulai Jual Ship Gue Guys Gue Akan Jual Ship Dan Membuat Mereka Sebagai Gali Setelah Gue Ngerasa Trade Itu Important Buat Kita Sekarang Jadi Papal State Kalian Mau Ship Nga Guys Mana Ini Sell Ship Disini Oh Gue Nggak Bisa Lengkai Disan Gue At War Oke Gue Ntar Yang Disini Dulu Dah Tinggal Ngini Kelar 42% Jadi Next Month Sudah Bisa Algerian Separatus Sudah Hampir Siap Dan Juga Clams Ini Sebenarnya Gue Bisa Stop Mereka Dengan Ngasih Autonomy Dan Kayaknya Worth Disini Agar Stacknya Lebih Kecil Tapi Karena Yang Line High Development Gue Nggak Akan Lakukan Itu Jadi Inilah Gali Kita Oke Oke Dahra Udah Menjadi Core Dan Sekarang Gue Bisa Membuat Kalian Core Yay Dan Gue Nggak Akan Membuat Itu State Sekarang Karena Gue Nggak Ngerasa Bahwa Itu Berguna Gimana Gue Mau Attack Banget Coba Aja Kita Tunggu Dulu Gue Mau Selship Dulu Biar Kita Bisa Membuat Navy Yang Berguna Soalnya Gue Perlu Banyak Gali Amronde Ini Oke Muzzah Udah Die Apa Ini Tapi Kita Bisa Langsung Aja Ambil Semua Hal Dapat Uang Juga Dan Kayaknya Sekarang Gue Akan Ngekill Togod Soalnya Nanti Dulu Gue Bisa Langsung Kor Gue Kan Ketogod Soalnya Mereka Punya Temen Cuman Fezan Bentar Let's See Soalnya Fezan Lagi Lemah Nih Guys Fabricate Claim Di Mana Di 333 Berarti Doesn't Matter Gue Akan Ambil Di Togod Karena Right Religion Jadi Gue Akan Pull Kalian Dari Sini Arminya Fezan Akan Menjadi Lebih Lebih Lemah Karena Dia Lagi At War Lawan Tunis Lagi Kalah Lawan Tunis Gue Bisa Langsung Attack Aja Sekarang Adalah Apakah Ada Hal Negatif Dari Ini Gue Ngerasa Gue Ngerasa Iya Jadi Gue Attack Aja Fezan 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 Arminya Berapa Togod 4000 Jadi Gue Akan Taruh Kalian Disini Barengan Dulu Fezan Arminya 5000 Oke Gue Bisa Kill Dengan Gampang Dan Gue Ngerasa Bahwa Akan Di Attack Dari Sana Jadi Masih Aman Situasinya Guys Tunis Mau Military Akses Silahkan Kita Punya Extra Amcomat Ability Oh Sebelum Itu Gue Mau Sell Ship Sell Ship Eh Kok Satu Squad Gue Jual Ini Dah Oke Sell Ship Kita Gak Mau Karena In Depth Oke Perancis Kalian Mau Ship Gak Gak Mau Karena Dia At War Genoa Mereka Mau Tiga Less Oke Gue bisa Jual Enem Jadi Satu Dua Tiga Gue Gak Mau Jual Ke Orang Afrika Soalnya Gue Akan War Lawan Mereka Exit Force Limit Oke Gue Kurangin Dulu Bentar Genoa Mau Berapa Nih Kalau Yang Tiga Stack Mau Exit Force Limit Oke Satu Wajah Dulu Dua Dua Dulu Gimana Dua Sok Genoa Oke I'm back Genoa Mau Jual Ship Ya Satu Mereka Mau Kalau Dua Gak Gak Mau Oke Satu Mereka Mau Dengan Harga Sepuluh Ya Sepuluh Oke Silahkan Siapa lagi Nih Mau Ship Florence Oke Kalau Gue Jual Satu Aja Mereka Mau Jadi Satu Flop Florence Mau Ship Oh Gak Mau Oke Poop Papal State Yap Oke Gue harus tunggu 10 hari lagi Tapi in the meantime Gue bisa bikin Gali lagi Jadi Langsung aja Oke Siapa lagi Nih Naples Naples Kayaknya Mau Mereka Harusnya Gak Mau Exit Force Limit Oke Provence Provence Gak Mau Lagi At War Savoy Mau Nih Mau Mereka Oke Silahkan Kapalnya Guys Luka 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 Exit Force Limit Oke Berarti Kalau gue jual Satu aja Mungkin Mereka Mau Coba Dua Dulu Oke Back Lagi Siapa Tadi Luka 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 Oh Mereka Mau Malahan 30 Wah Ini Profit Guys Yeay Oke Gue Jual 30 Untuk 30 Taket Siapa Lagi Sienna Sienna Mau Nggak Ya Oh Kita Tunggu 9 Hari Lagi Tapi Kita Bisa Membuat 3 Ship Lagi Dan Ini Membayar Ship Gue Sih Guys Jadi Hal Yang Bagus Tapi Gue Gapunyai Sailor Oh Ngo Lupa Tapi Gapapa Kita Tunggu Aja Dan Karena Gue Nggak Punya Ships On Mission Right Now Artinya Sailor Gue Nggak Tepakai Jadi Kita Bisa Langsung Aja War Oh Apa Ini Al Haji Oke Kita Lose Prestige Military Apa Deep Trade Efficiency Prestige Gue Mau Prestige Manpower Penting Oke Gue Akan Menggunakan Manpower Oke Kita Set War Lawan The Gord Langsung Aja Vezan Join Tapi Itu Nggak Apa Karena Mereka Lagi Lemah Sekarang Vezan Punya 5000 7000 Oke Tapi Kita Bisa Kill 4000 Disini Jadi Langsung Aja Guys Extra Ability Combat Ability Dan Kita Bisa Kill 4000 Disini Sekarang Jadi Basically Army 5000 Itu Nggak Guna Roll Bagus Tapi Kita Bisa Wipe Oke Stack Wipe 12 12 Split Satu Kesini Dan Yang Lain Kesini Oke Oh Actually Kalian Siege Tidak Kan Oke Actually Kita Bisa Langsung Hunt Itu Sih Dan Gue Cuma Perlu 3000 Gue Akan Taruh Yang Siege Disini Army Army Gue Di Attack Oke Gue Akan Live 1800 800 Disini Gue Nyapai Tanggal 30 Gue Nyapai Tanggal 7 Oke Mereka attacking 20 Seminggu Tapi Diplomat Gue Lagi Lazy At The Moment Jadi Gue Akan Gue Punya Terus Sama Mereka Ya Punya Oke Gue Akan Improved Lation Sama Aragonda Mereka Nggak Nggak Suka Sama Kita Jadi Mereka Agak Suka Sama Kita That's What I Mean 37 Hari 7 Oke Nice Kita Sampai Dan Mereka Punya Minus Karena Ini Highland Jadi Kita Bisa Win Itu Mereka Mereka Lari Entah Kemana Jadi Gue Bisa Hunt Gue Bisa Kesana Ya Bisa Gue Harus Minta Akses Sama Tunis Oke Gue Punya Slot Kan Punya Oke Berarti Gue Bisa Minta Stot Sama Tunis Akses Gue Bisa Langsung Aja Ke Fezan Abis Ini Tunis Memberi Akses Jadi Kita Bisa Hunt Ini Orang Orang Fezan Oh Mereka Lari Kesana Oke Makanya Lari Ke Tlemsen Gue Akan Haro Ini Udah Udah Ada Oke Ke 10.000 Lagi Disana Oh Mereka Lari Kesana Oke Oh Dan Kalian Perlu Siege General Oke Mereka Bener Bener Lari Ke Tlemsen Guys Rip Tapi Kita Bisa Keep Mereka Disana Dan Abis Ini Kalian Bisa Langsung Ajar Ke Fezan Oh Mereka Kemuroku Sebenernya Oh Mereka Mau Kemalaga Oke Bisa Taruh Satu Ship Kesini Jadi Kalian Bisa Langsung Ajar Kesana Untuk Ngeblok Street Jadi Mereka Gak Bisa Lewat Jadi Kedua Yang Kesana Tapi Mereka Gak Bisa Kemana Mana Oke Itu Ada Berapa Ada 5000 Gak Bisa Tag Juga Jadi Kita Bisa Ambil Military Tag Sebelum Institution Ada Jadi Kita Gak Ada Penalty Rebel Kita Dahra Oke Gak 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 Rebel Suppression Oke Jadi Ini war Yang Sangat Bagus Untuk Kita At The Moment Tapi Kita Juga Mau Mencari Opportunity Lawan Tunis Ya Guys Uh Kemana Ini Mereka Ke Figuig Oke Mungkin Mereka Balik Ke Laguat Tapi Kalau Mereka Dikasir Kita Akan Tau Makanya Tidak Lebih Baik Sekarang Karena Bisa Kemana Mana Juga Move Kesana Dulu Kita Tungguin Aja Mereka Mau Kemana Guys Oke Morocco Punya Pretender Jadi Mungkin Fasalnya Oke Belum Belum Rebel Brigandian Inheritance Ke Austria Oke Berarti Spain Gak Begitu Strong Ya Campaign Ini Mereka Mereka Akan Jadi Ke War Senis Ke Lock Gue Langsung Attack So Kita Bisa Wipe Mereka Hopefully Oh Oke Mereka Sangat Cepat Tapi Kita Bisa Lock Mereka Di Dahra Oke Kita Ada River Crossing Tapi Gak Apa Yap To Gord Siege Finish Jadi Gue Bisa Langsung March Ke Fezan Kalau Udah Gue Occupy Capital Harusnya Bisa Langsung Di Annex Guys Bisa Langsung Di Peace Jadi Itu Adalah Hal Yang Bagus Belum Wipe Mereka Lari Ke Tlamp Sand Itu Gak Apa Karena Kita Attack Negaranya Apakah Fezan Mau Peace Sekarang 51% Ini Apa Entusiasa Belum Mau Oke Kita Harus Siege Durul Ininya Capital Kita Oke Tunis Mulai Kalah Lawan Tlampson Jadi Itu Hal Yang Harus Kita Pikirkan Gue Bisa Bapak Dari Tuk Gord 20 Daked Oke Udah Hampir Bisa Guys Kamu Ke Kasdir Mereka Mau Kalah Guad Tidak Tidak Kalian Langsung Aja Kela Guad Tanggal 27 Tanggal 31 Oke Mereka Bisa Dwipe Sekarang Guys Wipe Oke Good Gali Gue Udah Ready Gue Gak Perlu Kalian Disini Lagi Gue Juga Bisa Bikin Satu Lagi Gali Karena Sailor Kita Udah Siap Jadi Kita Membuat Niff Yang Kuat Ya Guys Mereka Bikin Unit Extra Betas Oke Gue Bisa Langsung Kill Aja Meluang Moral Dan Harusnya Entusiasi Mereka Nurun Kalau Kita Ada Siege Jadi Ya Karena Mereka Masih Low Moral Kita Bisa Langsung Aja Wipe Ini Gue Gak Mau Mereka Bikin Banyak Army Lagi Oh Oke Kita Keep Satu Disini Keep Kedua Disini Dan Yang Lain Bisa Langsung Attack Aja Harusnya Mereka Udah Mau Peace Sekarang Karena Arminya Udah Lemah Negatif Part 2 Oke Oh Dan Mereka Kabuda Ketempat Yang Jauh So Bad Kita Kita Bisa Kilang Itu Jadi Mereka Gak Bikin Unit Lagi Oke Jadi Kita Mulai Siege Dikit Dikit Dan Karena Itu Harusnya Mereka Udah Mau Mulai Peace Negative 14 Bahkan Kilang Ini Seribu Ini Loyalty Oke Gue Dapat Merkantilism Gue Bisa Minta Admin Support Juga Gue Akan Recruit Ini Agar Kita Dapat Extra Ulama Dapat Extra Apa Extra Influence Recruit Minister Juga Dan Karena Itu Kita Bisa Dapatkan 150 Admin Power Oke Kita Kill Ini Dulu Seribu Ini Dan 800 Bisa Kesini Kita Jadi Full Siege Fezan Mereka Udah Mau Peace Tapi Mau Ambil Uang Karena Mereka Bikin Buah Amarus Ribut Kita Udah Mulai Siege Dan Kita Adalah War Ininya Kita Adalah Yang Orang Yang Siege Oh Mereka Disini Juga Kita Bisa Kill Extra Army Tradition Dan Lain Lain Wipe Wipe Oke Kita Clamsand yaitu tahun berapa nih 58-6 tahun lagi Gue akan mulai spider work setelah war ini kelar Oke Fezan Udah mau Oke udah mau Dan gue gak bisa lakukan apa-apa lagi ya Oke Langsung aja peace kita Bagus Dan sekarang Kita udah bisa balik ke Togurt Gue juga mau jual ship lagi habisin ya 5 hari, 3 hari, 2 hari, 1 hari Oke Togurt Bye bye Yeay Oke jadi kita bisa bikin core langsung Overextensinya low karena ini provinsinya low development Tapi provinsi kita jadi that's okay Dharah masih mau rise up Apakah gue mau fight ya Point 10 dakit Ya dah Jadi sekarang gue akan Supress rebel Jadi disini 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 Oke Dan kalian harus sudah bisa balik Yap Jadi rebel kita size nya belum bergede-gede ya 10 doang maksimal dan 8 ribu Jadi kita bisa fight lawan mereka dengan army kita Kita juga Punya Sailor 100 Jadi that's good Kita bisa bikin ship lagi Dan juga kita bisa mulai jualan lagi guys Kapal kita Jadi apakah Mamluks Apakah Corfu mau Coba kita lihat Sell ships Mereka gak mau karena Oke over force limit Oke berarti kita bisa divide aja langsung Apakah mereka mau sekarang Corfu Belum mau Jadi kita minus satu lagi Sell ships Oh tapi mereka gak mau bayar Oke gak jadi Naples Jadi kita udah minta ya Venice 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 Gak mau Florence Kita udah minta belum ya Kita udah nanya belum ya Kayaknya udah dah Ya Oke otoman Otoman Teman kita Mau gak guys Sell ships Esla province Sell ships Send gift Aduh Oh gua perlu Sale kesana Coba gua jual ke Mamluks Gak mau Morocco mau gak ya Morocco kan teman kita For the moment Sell ships Oh mereka mau Untuk 20 Oke Kita jual 2 Oh mau Oke Uh oke hampir gak mau Tapi kita bisa jual 2 Kita bisa gak jual langsung 4 4 ya guys Oke Sell ships Terus kita jual 4 ship Gak mau Oke mungkin 3 3 Tapi kalo 2 mau mereka Sangat membantu kita sih 3 Gak mau Oke Berarti 2 guys Kita Um Let together split Jadi kita hampir fully convert ship kita menjadi gali semua ya Dan itu adalah yang bagus Um Kita tinggal ada 2 lagi Apakah Marrakesh mau Sell ship gak mau Um Oke Gua sell mereka dulu ke otoman Terus kita coba lihat Mereka mau gak ya Um Kita gak bisa di one shot lagi 107 Jadi itulah hal yang bagus Kalo kita Totali kalah Lawan orang Orang Um Spanyol Mereka gak mau Mereka gak mau Oke Hungry mau gak ya Hungry Jual ship Mereka lagi at war Austria mau gak Oh mereka mau Oke Bye bye Jadi kita punya banyak banget uang Dan sekarang kita tinggal bingung sailor Dan kita akan mendapatkan Um Galley fleet yang sangat bagus ya guys Kita juga bisa konversi Um Mezab Dan war gelah Mezab dulu dah Jadi itu akan membantu dengan Um Rebel Tapi gak apa-apa Uh Attrition Tapi ya bisa apa gua Algerian Sepratis Oke Maksudnya kita bisa gelut sekarang Tanpa Um Yang lain Dengan Um Commander kita yang sangat bagus Hopefully kita bisa sampai sana sebelum Um Siegenya kelar Empat hari Mereka datang Masih lama Oke Ya gua tungguin Orang-orang lain dulu dah Soalnya emang Am gak impact juga Mezab Warseni Dan Togurt Oke Warseni harusnya bisa kita Kelahirin Problemnya Dengan cepat Karena per tahun kita dapat minus andresnya Jadi kita punya uang yang banyak sekarang Tapi itu karena subsidi sedang sih guys Oh Ketiru punya fort Nope Oke 10.000 Langsung aja Kalian bisa gelut Lewat mereka Admin power Apalagi itu masih Um Admin power Oh Oke Mereka ke sana Jadi mungkin kita gak harus gelut Taman mereka sama sekali Karena Tunis yang Yang gelut Um Tunis masih perang kan Masih Mereka ambil Jared sebagai vessel Oke Tapi mereka masih perang Oke Siapa yang gak suka sama mereka Cat lamp send Moroko Oke Moroko gak mau Ribut Sama mereka Karena Mungkin gak punya 10 favor Kita gak punya 10 favor Jadi gue tinggal tunggu ini naik aja Jadi Um Setiap 2 tahun Jadi kita tinggal nunggu 6 x 2 12 tahun Oke Tinggal nunggu 12 tahun lagi Kita bisa gelut lawan Tunis Dengan bantuan Moroko ya Dan luckily Tunis gelut lawan Orang-orang ini Jadi yay Oke Gak ada rebel disini Ehm Gini aja gini aja Ternyata war sanis dulu Jadi gue bisa Kill clam sanis separatis ya guys Dengan full Hopefully Belum bisa Jadi kalian pasti rise up Tapi Size-nya kecil Kecuali to gourd Tapi to gourd masih lama Jadi itu hal yang positif Gourd kita juga udah hampir complete Innovatifnya kita nurun Karena Apa Tapi kita gak Gak bakal punya Innovatifnya sih Oke 354 Begitu Oke buat kita Kita punya Ehm Air yang cewek Jadi kita akan Namakan Fahima Oke silahkan 354 Sangat bagus guys Claimnya strong Tapi gue perlu Ehm 100% ya Oke Jadi kita bisa punya rule yang sangat strong Saat dia mempunyai 100% Hair claim Jadi kalau kita bisa punya Dapat Apa Event Yang membantu itu Bisa sangat bagus Jadi kita tinggal nunggu rebel kita aja nih Dari mazab Dan dari clam san Dan kita bisa Ehm Chill Chill Relax Sambil nunggu Ehm Terusnya kelar Tengah 58 5 tahun lagi Oke Mungkin gue juga gak perlu bantuan Moroko ya Untuk war ini Karena Ehm Mereka udah lemah sekarang Dan cuman punya alih Oh mereka gak punya alih sama sekali Good good Uh kalian ngapain nih Oh kenapa kalian disini guys Oh iya karena Ehm Tadi ada rebel Ah no Sailor kita nurun Hmm Dapat bot lagi abis ini Bagus bagus Kita perlu punya benak gali Oke kita bisa punya benak gali Ehm Ehm Kita bisa dapet Tag ini Oke Kita bisa bikin masjid abis ini Dan gue bisa dapet idea Later Mozambet udah mau Ehm Reboot Mezab dan Laguat Oke Gue akan pindahin kalian ke Laguat Ehm Oke Laguat gue akan ngasih autonomy Karena gue gak mau fight 10.000 orang Jadi kita cuman Fight 7.000 Dari Mezab Oke Belum rise up Ehm 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 Kita gak perlu apa-apa Sekarang Ehm Ehm Tinggal tunggu aja ke Lamsan Ehm Ehm 90% guys Come on Ehm Ehm Masih Ehm Gede ya Atau lihat berapa Tunis Oh Tunis 20.000 Dengan mercenary dan juga Tanpa manpower ya Oke Jadi mereka agak lebih lemah sekarang Tapi kita gak bisa nungguin Tunis Untuk selama-lamanya ya Soalnya Mungkin war ini kelar Dan mereka dapetin ally Tapi Ehm Ehm Karena war-gulnya war senis Kayaknya mereka agak lama dah keluar-uarnya Jadi itu adalah hal yang bagus Gue bisa minta tala imsan Dapet uang ekstra Yayy Dan sekarang kita udah punya enough seller Kita bisa bikin gali lagi Yayy Jadi kita mau punya navy yang benak gali nya ya guys Karena gali adalah sangat penting di Ehm Mediterranean Sea Oh dan arminya Moroko udah Ehm lemah sekarang karena Oh mereka integrate Zeus Oke Tapi ya armin Moroko udah lemah sekarang karena rebelnya mereka sangat parah Hmm Makanya kuat dah mereka ini Too many general Oke gue akan kill yang Part 1 Karena Ehm Di early game Fire itu gak begitu penting guys Jadi ya Gitu lah Kalian mau rise up kapan War senis sudah hampir Ehm Selesai Ininya Rise up risk nya Jadi mereka gak bakal rise up Cuman mozabite dan juga tugur yang akan rise up race Jadi ya itu adalah hal yang bagus Jadi ya itu adalah hal yang bagus Dan kita Personarinya lagi working Jadi kita gak bisa minta apa-apa lagi sih Jadi Kastil akan Ehm Tidak akan mengatak kita ya guys Jadi ini mereka War lawan siapa Lawan mereka Basically Moroko kita akses silahkan Ehm Dan Moroko Dan Moroko kayaknya mati sih guys Di run ini Renasan semulai Dan sekarang udah gak ada Risk Jadi mereka nurun Hal yang bagus Gue gak mau Nikah sama Tunis Soalnya gue mau attack mereka Bentar lagi Oh Mereka udah kelar war Lawan Clemsen Gue gak bisa minta Moroko join sih sekarang Tapi gue juga Gak bisa Membiarkan mereka Jadi powerful ya Tunis Soalnya Kalau gue nunggu Gue harus nunggu sampai Mampus attack dulu guys Jadi itu agak lama Dan gue gak mau Tunis Mendapatkan Ottoman Alliance Tunis Arminya 15.000 Dan mereka gak punya manpower Gue bisa langsung kill 2.000 Disini sekarang Oh gue harus cancel military access dulu sih Cancel Oke Oh gimana ya guys Sebenernya gue gak mau mereka dapetin Alliance sama Ottoman Dan mereka lagi lemah sekarang Ekonomi mereka Dan ekonomi gue Sekarang lagi kuat guys Arminya mereka berapa 15.000 Coba gue liat skor mereka dulu Skor comparison Kita bisa lihat bahwa Tunis Punya 3 loan Jadi ya emang Military nya Apa nih War exhaustion Juga ada Jadi Ini Ini agak lebih lemah sih Jadi Oke Gue akan Attack Soalnya kita bisa kill 2.000 disini Dan kita bisa langsung hire mercenary aja nanti Tapi Gue akan Fight war ini Di episode berikutnya guys Jadi ya Kalian Hopefully udah Bisa mulai nonton ini Dan I will see you guys tomorrow Kalian jangan lupa like dan subscribe di video ini Dan Ya Makasih udah nonton Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe Thas Terima kasih.